Pemirsa pemerintah telah menyiagakan sejumlah rumah sakit rujukan untuk menampung pasien yang terpapar virus corona. Di Jakarta sendiri pemirsa rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan bagi pasien yang terinfeksi virus corona adalah RSPI Sulianti Saroso yang memiliki ruang isolasi lengkap dan laboratorium 24 jam untuk memantau kesehatan pasien yang terinfeksi virus. Rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara kini disiagakan sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk merawat pasien dengan gejala terpapar virus corona. Sejumlah anggota komisi 9 DPR mengunjungi rumah sakit itu untuk melihat kesiapannya menampung pasien yang terpapar virus corona. Di rumah sakit ini terdapat 11 ruang isolasi khusus untuk perawatan pasien yang terpapar virus agar tidak menulari pasien lainnya. Saat ini dua pasien yang sebelumnya diduga terinfeksi virus corona namun seorang diantaranya telah diperbolehkan pulang. Keduanya hanya mengalami gejala tetapi belum menjadi suspek kasus virus corona. RSPI Sulianti Saroso telah berpengalaman dalam menangani penyakit terkait infeksi virus. Kasus yang positif yang ada di Indonesia dan Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang siap memberikan pelayanan. Kemudian juga sistem informasi komunikasi juga dibangun dan tersedia hotline 24 jam. Ya terima kasih rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso mempunyai 11 ruang isolasi ketat khusus untuk kasus corona virus ini. Dan kita sudah mengawasi dua pasien bukan suspek ya tapi mengawasi dua pasien dan Alhamdulillah satu pasien sudah pulang dan dinyatakan negatif. Kementerian Kesehatan mengaktifkan hotline pusat krisis untuk informasi virus corona di nomor 021-521-0411 dan 0812-121-23-119. Selain RSPI Sulianti Saroso untuk wilayah Jakarta, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto dan RS UD Tarakan untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Tri Julianti dan Aris Tewan, Ainyus melaporkan.